selamat datang di channel distrik info 24 semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan jangan lupa buat subscribe like dan komen Kamboja merupakan sebuah negara di Asia Tenggara yang wilayahnya didominasi oleh hutan tropis yang lebat maka tidak heran jika disana menjadi habitat berbagai hewan predator ganas mereka memiliki insting berburu yang tajam sehingga setiap tahunnya terdapat banyak sekali kejadian manusia yang diserang dan berujung kematian efek mengerikan yang diakibatkan serangan hewan tersebut membuat siapa saja dituntut untuk selalu waspada sehingga bisa terhindar dari mara bahaya berikut empat hewan predator buas yang berbahaya di Kamboja antara lain 1 blue crate blue crate merupakan spesies ular yang mempunyai penampilan yang mencolok yang mempunyai sisik belang-belang sehingga ular ini juga sering disebut sebagai ular belang dilansir dari laman travel snippet menyatakan bahwa jika mereka sering mendiami area sawah dan juga rumpun bambu ular ini dinobatkan sebagai spesies ular ketiga paling mematikan di dunia mereka dapat mengeluarkan racun yang mengandung neurotoksik yang mengakibatkan manusia menjadi sulit bernafas jika manusia terkena gigitan ular ini korbannya hanya mempunyai harapan hidup sebesar 30 hingga 40 persen dua saimis krokodil saimis krokodil atau yang juga disebut buaya siam merupakan buaya air tawar yang berukuran sedang dengan moncong yang relatif lebar dan halus serta jambul bertulang yang tinggi di belakang setiap matanya saimis krokodil merupakan seekor buaya dewasa yang mempunyai panjang tubuh mencapai 4 meter dan berat 350 kg aliran sungai mekong yang melintasi wilayah kamboja menjadi habitat buaya ini meskipun buaya siam termasuk hewan berbahaya namun buaya manusia ini sering diburu dan dibunuh oleh manusia sehingga mengakibatkan populasinya menurun drastis bahkan mereka telah dimasukkan ke dalam daftar hewan yang terancam punah tiga indochinese leopard indochinese leopard atau yang juga disebut macan tutul Indochina merupakan hewan endemik asal Asia Tenggara dulunya spesies leopard ini hampir dapat ditemukan di banyak negara namun sekarang sebagian besar populasinya terdapat di Kamboja dibalik penampilannya yang menawan ternyata mereka sangat ganas dan buas larinya yang cepat membuat targetnya sulit untuk meloloskan diri meskipun hewan berbahaya dalam kurun waktu lima tahun terakhir di Kamboja jumlah hewan ini berkurang hingga 72 persen macan tutul ini bertahan hidup dengan memangsa berbagai jenis mamalia seperti babi kerbau dan hewan ternak lainnya empat indochinese spitting cobra indochinese spitting cobra disebut juga kobra siam atau kobra penyembur Indochina ular ini merupakan spesies ular kobra penyembur yang ditemukan di Asia Tenggara khususnya Kamboja alasan ulat ini disebut sebagai kobra penyembur adalah karena mereka dapat menyemburkan bisanya hingga jarak beberapa meter jika mata manusia terkena semburan bisanya maka dapat menyebabkan kebutaan permanen ular ini suka mendiami daerah yang memiliki suhu hangat mereka termasuk ke dalam kelompok hewan nocturnal yang aktif beraktifitas pada malam hari dilansir laman Golub Explore menyatakan bahwa ukuran kobra ini lebih kecil dibandingkan spesies kobra lainnya gimana videonya bermanfaat dan seru ya jangan lupa buat nonton video yang lainnya hanya di channel distrik info 24 sampai jumpa lagi